Guna membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Polres Temanggung bersinergi dengan Kodim 0706 Temanggung dan pemerintah daerah mendirikan posko dapur umum. Tak kurang 350 nasi didistribusikan menjelang waktu berbuka. Jumlah tersebut nantinya akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, Polres Temanggung mendidikan dapur umum di Mako Polres Lama di Jalan Jenderal Sudirman Temanggung. Dapur umum ini juga bersinergi dengan Kodim 0706 dan pemerintah Kabupaten Temanggung. Dapur umum ini dididikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, terutama sektor swasta dan pekerjaan harian lepas. Selama Ramadan, dapur umum ini akan membagikan tak kurang 350 nasi untuk hidangan berbuka yang akan didistribusikan di Kecamatan Temanggung dan sekitarnya. Jumlah nasi yang dibagikan juga akan terus bertambah seiring situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Pendistribusian dapur umum ini dilakukan menggunakan kendaraan roda dua menyasar mereka yang membutuhkan. Pelaksanaan dapur umum ini adalah untuk kepentingan kita membantu masyarakat yang berdampak langsung COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Ini juga kami dari TNI, PORI, dan PENDA mengatakan dapur umum untuk membantu masyarakat untuk memberikan, nanti kita disubusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu pada saat itu berdua puasa. Kita rencanakan ini setiap hari, untuk hari ini 350 bukus yang akan kita siapkan di setiap kegiatan belakang. Ya, berarti kita siapkan seperti itu tergantung nanti dari kebutuhan yang kita lihat di masyarakat nanti. Dapur umum ini juga membuka donasi kepada mereka yang ingin menyumbang berbagai sembako yang nantinya akan diolah di dapur umum ini. Seluruh masyarakat Temanggung saya menghimbau terutama bagi rekan-rekan sekalian yang masih memiliki rezeki yang berlimpah. Kami menerima bantuan baik berupa bahan mentah maupun minyak, gas, dan lain sebagainya untuk dapat kami olah di sini dan insya Allah nanti akan kita salurkan kepada masyarakat Temanggung yang membutuhkan. Sebagaimana slogan dari Pak Bupati, Temanggung bergerak tak bisa dikalahkan. Berarti kita harus bersama-sama dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19 ini. Semangat. Adit noporkan untuk Temanggung TV.